Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Arief Prasetyo dari tim pengajar jurusan teknologi informasi Politeknik Negeri Malang. Kali ini kita akan bahas tentang lapisan data link dari model jaringan OC layer. Dalam melaksanakan komunikasi, model OC ini membagi fungsi-fungsi menjadi beberapa bagian yang disebut lapisan-lapisan. Untuk mengingat kembali, kita bahas secara singkat fungsi masing-masing lapisan. Lapisan yang teratas, lapisan aplikasi, dia berfungsi memberikan interface atau antarmuka jaringan komputer ke user atau kita sebagai pemakai jaringan. Sedangkan lapisan transport, fungsinya dia bertanggung jawab memisahkan dan mengelola setiap komunikasi antar proses yang ada atau berjalan di masing-masing host. Lapisan ketiga, lapisan network, fungsinya mengatur agar data itu bisa berjalan di sepanjang jaringan dari host asal ke host tujuan. Agar paket lapisan network bisa ditransmisikan dari host sumber ke host tujuan, paket tersebut bisa melewati jaringan fisik yang bermacam-macam. Jaringan fisik ini bisa tertiri dari lebih dari satu jenis media jaringan, seperti kabel tembaga, gelombang microwave, fiber optik. Lapisan network tidak memiliki akses langsung ke media-media ini. Tugas dari lapisan data link lah yang mempersiapkan paket lapisan network untuk bisa ditransmisikan dan untuk mengontrol media fisik yang digunakan. Layanan yang diberikan oleh lapisan data link yang pertama, dia memberikan akses kepada lapisan atasnya ke media jaringan dengan teknik seperti framing atau pembentukan frame. Yang kedua, dia mengontrol bagaimana data ini bisa ditempatkan ke media jaringan dan bagaimana mengambil data dari media jaringan menggunakan teknik-teknik seperti media akses kontrol dan error detection, pendeteksian kesalahan. Ada beberapa istilah yang digunakan spesifik pada lapisan data link. Yang pertama adalah frame. Frame merupakan PDU, protokol data unit, atau sebutan unit data pada lapisan data link ini. Berikutnya node. Node adalah sebutan perangkat yang terhubung dengan jaringan pada lapisan data link. Lalu, media merupakan sarana fisik untuk membawa data jaringan, yang digunakan untuk mengirim data dari node-node yang saling berkomunikasi. Lalu, network. Network atau jaringan adalah dua node atau lebih yang terhubung melalui media tertentu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, bahwa data itu bisa mengalir di sepanjang jaringan dari host asal ke host tujuan melewati media fisik yang berbeda-beda. Bagaimana cara data dikirimkan melalui media-media ini? Lapisan network sampai atas tidak dibebani tanggung jawab untuk memikirkan atau mengerjakannya. Hal ini merupakan tugas dari lapisan data link. Seperti yang kita lihat, untuk setiap media yang berbeda, data frame diambil dari media fisik dan dibentuk ulang dengan frame yang sesuai untuk media fisik berikutnya yang akan dilalui. Media fisik berbeda memiliki bentuk atau struktur frame yang berbeda. Media kabel, media fiber optik, media wireless memiliki frame yang tidak sama. Tugas dari lapisan data link lah yang mengelola pengambilan data dari media tertentu dan juga mempersiapkan data komunikasi untuk dikirimkan melalui media fisik tertentu. Dengan begini, lapisan atasnya, network layer ke atas, tetap bisa menerapkan protokol tanpa memikirkan enkapsulasi yang cocok untuk media-media fisik yang bakal dilaluinya. Tugas data link yang menerima paket dari lapisan network mengenkapsulasinya menjadi frame yang sesuai untuk media fisik yang bakal digunakan untuk mengirim data. Dapat kita lihat pada animasi, frame untuk LAN menggunakan Ethernet itu memiliki frame header dan trailer yang berbeda dengan frame untuk koneksi serial. Walaupun mungkin sama-sama menggunakan kabel tembaga. Tidak sepertian kapsulasi pada lapisan-lapisan atasnya, pada data link penambahan informasi ditambahkan di awal dan di akhir, header dan trailer. Jadi, frame itu terdiri dari data, yaitu paket dari lapisan network, lalu ada header. Header ini informasi tambahan yang diletakkan di awal PDU, seperti isinya pengalamatan fisik dan informasi kontrol lainnya. Lalu ada trailer. Trailer ini informasi tambahan yang diletakkan di akhir PDU, protokol data unit. Informasi kontrol yang dibutuhkan pada lapisan data link antara lain berisi tentang node-node mana yang sedang berkomunikasi, kapan komunikasi dimulai dan berakhir, error mana yang terjadi selama proses komunikasi, node mana yang akan berkomunikasi selanjutnya. Nah, saat data itu berjalan di media, bentuknya adalah aliran bit-bit binar, atau aliran yang terdiri dari nilai 1 dan 0. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, dan seterusnya. Itu contoh aliran bit-biner. Nah, bagaimana menentukan itu awal dan akhir dari sebuah frame? Mana yang menunjukkan bit-bit alamat, informasi-informasi lainnya? Frame memberikan solusinya. Frame itu memecah aliran tersebut menjadi grup-grup dengan menambahkan informasi kontrol yang disisipkan ke header dan trailer dengan format tertentu. Format ini menandai atau memberi tahu struktur yang bisa diterima oleh node, yang akhirnya bisa diuraikan menjadi paket pada node tujuan. Beberapa tipe field yang ditambahkan dalam frame, antara lain, yang pertama, field tanda start dan stop, atau frame start, frame stop. Di awal dan di akhir frame, yang menandai mana batas awal atau batas akhir sebuah frame. Yang kedua, field untuk pengalamatan node, atau alamat fisik, atau make address. Yang ketiga, field type, yang menunjukkan tipe PDU yang ada di dalam frame, yang dibawa oleh frame. Yang keempat, field quality control. Yang kelima, data field, yaitu PDU yang dienkapsulasi oleh frame, alias paket dari lapisan network. Pengalamatan yang ditambahkan di frame adalah alamat fisik, atau make address. Fungsinya agar data frame bisa berpindah secara fisik antar node dalam media jaringan lokal. Ingat, data bisa berpindah secara fisik dari node satu ke node yang lain, hanya dalam jaringan lokal, atau node-node yang satu jaringan. Menggunakan identitas node, yaitu MAC address ini. Jadi MAC address ini adalah 48 bit alamat yang dimiliki setiap perangkat jaringan. MAC address tidak bisa diganti-ganti seperti IP address, dia sudah ditetapkan oleh pabrik pada saat dia produksi. Ditulis dalam notasi hexadecimal, ya ini contohnya, 00, 60, 2F, 3A, 07, BC. Jadi ditulis dalam notasi hexadecimal per 2 bit hexadecimal dibagi dengan titik 2. Field-field yang ditambahkan di akhir frame membentuk trailer frame. Field-field ini digunakan untuk mendeteksi error dan menandai akhir dari sebuah frame. Untuk mendeteksi error menggunakan field namanya FCS atau Frame Check Sequence. Nah, untuk detail struktur frame seperti apa, itu tergantung dengan protokol lapisan data link yang digunakan. Protokolnya apa saja akan kita sebutkan nanti. Lapisan data link merupakan lapisan yang menghubungkan antara proses-proses software dari lapisan atasnya dan lapisan fisik di bawahnya. Dia menyiapkan paket lapisan network untuk bisa ditransmisikan di beberapa macam media seperti kabel dembaga, fiber optic, atau atmosfer untuk koneksi nirkabel. Dalam beberapa kasus, lapisan data link diwujudkan dalam bentuk fisik seperti ethernet card atau network card yang ditambahkan dalam komputer atau perangkat komputasi lainnya. Data link adalah lapisan pada model OC yang mengimplementasikan fungsi-fungsinya secara software dan secara hardware sekaligus. Untuk itu data link terbagi menjadi dua sublayer. Yang pertama, Logical Link Control atau LLC. Yang kedua, Media Access Control atau MAC. Logical Link Control merupakan sublayer atas yang menentukan proses-proses software untuk menjembatani dan melayani protokol lapisan network. Sublayer ini menempatkan informasi pada frame yang menandai protokol lapisan network yang dibawa oleh frame. Kalau Media Access Control, dia merupakan sublayer bawah atau sublayer data link bagian bawah yang menentukan proses-proses untuk bisa mengakses media jaringan secara hardware. Sublayer ini memberikan pengalamatan fisik node dan memberi batas frame sesuai persyaratan sinyal fisik dari media yang digunakan dan sesuai protokol lapisan data link yang digunakan. Protokol atau standar yang digunakan pada lapisan data link didefinisikan atau ditetapkan oleh beberapa organisasi standar seperti ISO, International Organization for Standardization, IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, ada ANSI, American National Standard Institute, dan ada ITU, International Telecommunication Union. Protokolnya antara lain seperti pada gambar, ada HDLC, ada LLC, Ethernet, token ring, wireless LAN, frame relay, ESDN, dan lain-lain. Media akses kontrol. Nah, bagaimana data link mengatur penempatan data ke media? Pengaturan peletakan data pada media jaringan disebut dengan media akses kontrol. Media akses kontrol ini mengatur penempatan data di media jaringan seperti mengatur lalu lintas di jalan, di jalan raya. Tanpa adanya pengaturan atau regulasi, bisa saja terjadi banyak tabrakan data. Metode yang digunakan media akses kontrol tergantung pada media sharing, apakah jaringan menggunakan media yang di-share banyak node, dan tergantung topologi, yaitu bagaimana koneksi antar node-node pada jaringan. Kalau penggunaan media tidak di-kontrol, maka akan bisa terjadi banyak collision atau tabrakan data di media. Tabrakan atau collision bisa merusak data. Kalau rusak, maka data harus dikirim ulang. Untuk media yang penggunaannya dedicated antar host alias tidak digunakan bareng-bareng, bisa saja tidak perlu di-kontrol, seperti pada topologi point-to-point. Tapi kalau media dipakai banyak node atau di-share banyak node, maka perlu metode untuk mengatur lalu lintas data, atau pemakaian media. Pengaturan atau pengontrolan dalam penggunaan media, kalau ketat, dia bisa benar-benar menghilangkan semua kemungkinan tabrakan. Tapi prosesnya akan menyebabkan overhead yang tinggi. Kalau metode pengaturannya tidak ketat, overhead bisa rendah, tapi kemungkinan collision atau tabrakan masih mungkin terjadi. Media access control untuk share media. Nah, untuk media yang digunakan banyak node alias shared media, ada dua metode dasar. Yang pertama, control atau terkontrol penuh. Di sini, setiap node memiliki jatah waktu sendiri-sendiri untuk menggunakan media jaringan. Jadi, ada gantiannya. Yang kedua adalah metode contention-based. Kalau metode contention-based ini, node-node harus bersaing atau rebutan untuk menggunakan media. Metode access yang terkontrol penuh memiliki karakteristik antara lain. Yang pertama, hanya satu node yang bisa melakukan transmisi dalam satu waktu. Node yang mau melakukan transmisi harus menunggu gilirannya. Jadi, ada jatah waktunya sendiri-sendiri, yaitu gantian dengan urutan tertentu. Dan begini, tidak ada collision sama sekali, atau tidak ada tabrakan sama sekali. Beberapa jaringan menggunakan metode token passing. Artinya, ada semacam token sesuatu yang diserahkan bergantian ke node-node di dalam jaringan. Node yang sedang memiliki token, dia boleh melakukan transmisi atau menggunakan media. Nah, metode terkontrol seperti ini, overheadnya tinggi, jadi lambat. Kenapa? Karena setiap node hanya bisa melakukan transmisi pada waktu jatahnya sendiri-sendiri. Bisa saja, pas suatu node itu mau melakukan transmisi, pas bukan jatahnya. Atau sebaliknya, node yang dapat jatah waktunya, mereka tidak ada data yang mau ditransmisikan. Jadi, banyak waktu yang terbuang. Overheadnya jadi tinggi. Untuk metode contention based, karakteristiknya adalah setiap node berebut atau bersaing, atau berkompetisi untuk menggunakan media. Jadi, kapan saja dia mau melakukan transmisi, dia bisa. Sehingga di sini masih ada kemungkinan terjadinya collision atau tabrakan. Ada mekanisme untuk mengarasinya, yaitu CSMACD untuk jaringan Ethernet dan CSMACA untuk jaringan wireless. CSMACD, Carrier Sense Multiple Access Collision Detection, CSMACA Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance. Pada dasarnya, metode-metode ini, setiap node yang mau melakukan transmisi akan ngecek kondisi media sebelum transmisi. Ada yang pakai atau enggak. Kalau enggak ada yang pakai, dia boleh transmisi. Kalau ada yang pakai media, maka dia akan menunggu hingga periode waktu tertentu. Kalau habis waktunya, dia bisa mencoba melakukan transmisi kembali. Media Access Control untuk non-share media, untuk media yang hanya digunakan antar dua node, alias tidak di-share dengan node yang lain, tidak membutuhkan pengaturan atau pengaturan akses media yang dibutuhkan hanya sedikit saja. Seperti contohnya pada topologi point-to-point. Pada koneksi seperti ini, lapisan data link hanya mempertimbangkan apakah komunikasi yang dilakukan itu half-duplex atau full-duplex. Pada komunikasi half-duplex, setiap node bisa melakukan transmisi atau menerima transmisi pada media, tetapi tidak secara bersamaan. Saat melakukan transmisi, node yang lain akan menerima transmisi atau sebaliknya dalam satu waktu, sehingga perlu sedikit pengaturan di sini. Sedangkan pada komunikasi full-duplex, kedua node bisa melakukan transmisi data sekaligus menerima transmisi data secara bersamaan. Sehingga pada komunikasi full-duplex di sini, tidak perlu sama sekali pengaturan. Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah pengaturan atau hubungan antar perangkat jaringan. Topologi jaringan bisa dipandang secara fisik maupun secara logik. Topologi fisik adalah pengaturan node-node dalam jaringan dan bagaimana mereka terkoneksi secara fisik. Merupakan gambaran bagaimana media digunakan untuk menghubungkan antar perangkat. Sedangkan topologi logik lebih ke gambaran bagaimana cara jaringan mengirimkan frame dari satu node ke node berikutnya. Gambaran koneksi secara virtual antar perangkat atau node dalam jaringan terlepas dari layout fisiknya. Lapisan data link dan protokolnya bekerja menggunakan topologi logik saat mengontrol akses media. Topologi logik yang menentukan tipe frame yang digunakan, media akses kontrol yang digunakan, atau protokol yang digunakan. Topologi yang biasa digunakan dalam jaringan, yang pertama point-to-point, yang kedua multi-akses, yang ketiga ring. Topologi point-to-point. Topologi point-to-point hanya menghubungkan dua node secara langsung, seperti pada gambar. Frame yang ada pada media hanya berjalan terbatas antar dua node ini. Jadi, media jaringan dipakai secara khusus untuk dua node ini. Nah, dua node yang saling berkomunikasi dalam jaringan point-to-point ini bisa saja secara fisik terhubung melalui beberapa perangkat perantara, seperti pada gambar. Tapi, bagaimanapun juga, tidak mempengaruhi topologi secara logis. Topologi logiknya tidak terpengaruh. Seperti pada gambar, dua node bisa saja tidak langsung terhubung, tetapi melalui beberapa perangkat lain. Karena memang mungkin terpisah secara jarak geografis yang jauh. Metode media akses yang digunakan protokol data link dipengaruhi oleh logical topologinya atau topologi logiknya, bukan physical topologi. Multi-akses topologi Topologi multi-akses memungkinkan beberapa node untuk berkomunikasi menggunakan media yang sama, akan tetapi hanya satu node yang bisa menaruh data pada media pada satu waktu. Semua node lain akan bisa membaca data frame yang ada pada media, tapi hanya node yang memiliki alamat MAC sesuai pada header frame yang akan memproses atau menerima frame tersebut. Mari kita lihat animasi berikut dari Cisco tentang bagaimana node-node berbagi media dalam mengirim data frame pada topologi multi-akses ini. selamat menikmati. Terima kasih. Nah, karena pada topologi ini banyak node yang berbagi media yang sama, maka lapisan data link memerlukan metode media access control untuk mengatur bagaimana transmisi data bisa dilakukan supaya meminimalisir collision atau tabrakan. Metode yang umum untuk topologi ini adalah CSMACD atau CSMACA yang sudah kita sebut tadi, atau token passing, tergantung protokol data link yang digunakan. Ring topologi Pada topologi ring, node-node saling terhubung dalam lingkaran tertutup seperti pada gambar. Setiap node secara bergantian akan menerima frame yang ditransmisikan dalam jaringan. Jika frame tersebut tidak dialamatkan untuk node yang sedang menerima, maka dia akan meneruskan frame ke node berikutnya. Teknik atau metode media access control untuk topologi seperti ini menggunakan metode token passing. Jadi, setiap node yang menerima frame akan memeriksa alamat fisik atau MAC address tujuan yang ada pada header frame-nya. Jika berbeda dengan MAC address milik dirinya, berarti bukan untuk dirinya, akan diteruskan ke node sebelahnya. Seperti yang bisa kita lihat pada animasi berikut ini. ada beberapa teknik media access control yang bisa digunakan pada topologi ring. Tergantung seberapa level pengontrolan yang dibutuhkan. contoh, hanya satu frame yang boleh ada dalam media pada satu waktu. Kalau tidak ada data yang ditransmisikan, maka akan ada sinyal yang disebut token ditempatkan pada media. Jika sinyal atau token itu ada pada media, maka sebuah node boleh mengirim data frame. Nah, dari beberapa topologi yang dijelaskan, yang paling sering kita temui adalah topologi multi-access. Penggunaan hub atau switch ataupun wifi seperti access point adalah contoh topologi multi-access. Jadi, banyak node saling berbagi menggunakan media yang sama. Nah, sekian bahasan tentang lapisan data link dan sublayer-sublayernya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih telah menonton!